Halo semuanya, balik lagi sama aku ini channel jadi kali ini aku mau bikin drama kawaii world yaitu yang berjudul aku mau merawat kucing seharian di rumah kucing ya guys, oke guys sebelum itu kalian jangan lupa dulu buat tekan tombol like subscribe, komen, and share dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya ya oke guys, langsung aja kita ke videonya guys, selamat nonton aduh capek banget sih habis jalan-jalan, ini aku mau berenang dulu deh bentar, mana ini aku lapar banget lagi tuh kan, ini aku bawa pedang karena aku lagi mau ada survival ya guys, jadi takut ada monster, tuh kan ada creeper, takut ah jangan deket-deket dulu guys, soalnya takut meledak, ini rumah aku, sayang banget, ini rumah baru aku, nanti kalau meledak gimana dong aduh, aduh aduh gak apa-apa deh meledak dong guys, gak apa-apa, nanti aku renovasi lagi ya, lagian juga aku udah bosen sih sama rumah ini tuh kan banyak banget yang hancurnya semoga aja, aku gak ketemu lagi sama creeper, oh iya, ini kan ada kue aku makan kue aja ya, bismillahirrahmanirrahim enak banget kuenya guys manis banget, soalnya ini pemberian dari bibi aku gitu eh ini matong sampah aku bawa terus pedang ya ini juga udah mau sore aku mau ke atas dulu ya guys siapa tau kan ada PR yang belum aku kerjain oke guys kita lihat dulu aja ya ternyata gak ada PR aduh, kalau makan kue gak kenyang makannya aku gampang lapar aku taruh dulu aja ya pedangnya disini sama uang aku sekarang aku mau mandi dulu biar gak bau gitu eh iya, ini ada baju baru ya ini aku beli kemarin nah, aku turun deh jangan lupa bawa pedang dong ya takut ada creeper lagi gitu takut ada skeleton atau apa kalau creeper mah emang takut tiba-tiba suka meledak gitu ya semoga aja disini gak ada monster aku nih mau coba mode survival gitu ya guys padahal aku kan juga sebelumnya pernah ya mode survival hmm, udah deh mandinya aku pake baju aja ya gak apa-apa kan guys oh iya guys kan channel kedua aku itu yang bimbi creep gimana kalau aku isi aja dengan drama horror jadi kalau kalian pengen liat drama horror yang aku buat gimana kalau aku buatnya disana aja gitu kan kalau kalian setuju bilang setuju ya guys dan kalau kalian gak setuju bilang gak setuju soalnya kan itu channel itu sayang banget kalau diisikan guys jadi aku mikirnya buat isi drama horror jadi buat yang mau liat drama horror aku pergi aja ke channel sana ya tapi jangan lupa subscribe dulu ya guys oke guys karena disini gak ada makanan apa-apa jadi aku bawa masak kue aja eh makan kue gitu aduh capek banget sih abis jalan-jalan mana tadi aku ketemu creeper lagi untung aja aku gak mati gimana kalau mati lagi kan ngulang lagi dong ah lagian aku tuh udah bosen banget sama rumah yang ini aku pengen banget rumah baru tapi belum ada uangnya itu uangnya buat keperluan dulu aja ya eh iya ya kan kemarin aku tuh pernah diminta bantuin apa sih guys diminta bantuin buat bantu-bantu di rumah kucing yang tadi loh yang pertama aku jalan-jalan kesana tuh aku habis ke rumah kucing nah dia itu minta bantuan gimana kalau sekarang aja ya guys dan juga aku mau bawa uang siapa tau kan ada ada makanan gitu di jalan aku mau bawa uangnya segini ya aku juga mau beli makanan di warungnya busri kalian tau gak si busri yang tukang tukang warung itu yang suka jualan makanan oke kita jalannya kemana ya kesini aja ya soalnya kesana buntu sambil jalan-jalan aja gitu ya guys aku suka banget sih sama baju yang warna pink ini tapi kalau dicampur sama warna coklat agak gimana gitu ya warnanya ini maunya belum jadi aduh ini ini pertaniannya kenapa pada hancur padahal kemarin aku tuh disuruh apa sih buat benerin pertaniannya tapi aku males eh ada popo golem aduh kok aku malah diserang sih oh iya lupa kan ini mode survival sulit gitu aduh aku harus menghindar guys jadi ini sambil tantangan gitu ya guys aduh gimana sih popo golem kok jadi jahat sama aku aduh kesini aja ya guys oke guys karena ini tuh aku survival eh survival bikin drama sambil bikin challenge aja gitu bertahan hidup ya guys makanya orang-orang jadi pada jahat sama aku terutama golem loh eh semoga aja ada makanan tapi disini gak ada makanan ada air aduh di rumah pohon gak ada cuma air sama aja pas aku kreatif tuh aku perlunya air perlunya makan aduh aku cepet-cepet lari guys gak boleh ketemu gak boleh ketemu sama popo golem gak boleh dilihat sama popo golem oh ternyata ini ada alhamdulillah ternyata disini ada makanan aku belinya yang banyak aja ya guys aduh 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 guys aduh aduh kok aku malah dikejar-kejar gimana nih aduh 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 kesini aja deh jalan pintas ini jalan pintas aku ya kita sambil kejaran-kejaran aja ya sambil makan gitu cuma aja busri nanti aku bayarnya ya soalnya ini nyawa aku nih nyawa aku nah nah ini untung aku aja udah kenyang nanti aku balik lagi ke warungnya busri ya guys soalnya kalau datang sekarang bahaya tuh kan kalau disana juga ada endermine lagi yang yang suka teleportasi gitu loh guys semoga aja disini gak ada makhluk-makhluk jahat mana lupa lagi aku gak bawa pedang oke kita langsung aja ke rumah yang mana sih yang kucing itu ya yang mau aku bantuin jalannya kemana dong kesini aja deh kita sambil sambil kayak peta kumpet gitu ya kita cari rumah kucingnya aduh itu ketemu sama golem lagi kesini ya guys jalannya oke mana aku lupa lagi gak bawa pedang gimana nih kalau aku mati dong nah ini guys kita udah sampai ke rumah kucing disini ada kayak waterboom gitu loh guys kolam perenang wow mirip banget kan lucu eh iya itu bukan bukan kayak apa sih bukan waterboom tapi kolam perenang kecil tapi mirip waterboom gitu loh guys aku belum kasih lubang nih nya nah harusnya ini kan dikasih lubang dulu ternyata seru juga ya kalau aku bikin drama sambil suruh pipa gitu kan sambil bertahan hidup oke guys aku mau kasih lubang dulu ininya biar airnya itu kayak keluar gitu loh guys kayak air mancur deh nantinya kayak air terjun dimana ya kita kasih lubangnya disini aja ya biar luas guys hmm kasih lubang nah udah kan udah keluar oke deh kayak gini ya guys kurang lebih eh bunina bunina tuh kayak ngapain sih muter-muter dari tadi enggak kok katanya kan kamu mau bantuin oh iya ya ngomong-ngomong kucingnya banyak gak banyak dong tapi kamu harus hati-hati ya soalnya kucingnya itu sering keluar gitu loh belum jinak maksudnya oh iya ya berarti harus dikasih makanan dulu dong aku lewat sini aja deh aduh kok pada keluar sih ini belum pada jinak pantas aja guys ini ocelot kan belum pada jadi kucing tuh kan ini ada tiga yang nungguin mau keluar orang buka pintu untung aja tadi aku gak lewat sana kalau lewat sana aku bisa dimarahin dong eh iya ya pemiliknya ada di luar aku tadi gak ngomong dulu tapi udah diijinin kok pas waktu aku jalan-jalan ya guys oke guys kesini ya ini ada tempat buat apa ya hmm buat tidur kucing sambil bermain-main gitu ya eh ini ada ada uang juga loh apa aku taruh uang aku aja disini ya di paling bawah soalnya mumpung kosong dan ini makanan aku tapi kucing itu gak suka sama makanan manusia sukanya sama ikan mentah gitu ya kalau disini oke ini ke bawah dulu ya guys biar pada keluar kucingnya kalau aku lewat sana kan harus buka pintu nanti pada keluar lagi kucingnya kita jinakin dulu ya semampu kita ini gudang makanan kucingnya aduh kamu kesini dulu kamu mau gak makan makan dulu nih biar kamu kenyang jinak gitu nah sementara aku mau tinggal disini ya guys soalnya rumah aku pada hancur tuh gara-gara creeper tapi bagian kolam renangnya aja sih nah kayak gini ya ayo dong lagi-lagi aduh susah banget guys aku cepetin aja ya biar mereka pada jinak gitu cepet jinaknya nih aduh susah banget ternyata guys gak apa-apa deh gak jinak juga kita jinakin yang lainnya aja ya siapa tau jadi kucing kalau gak mau sih gak apa-apa aku gak keberatan gitu kan aku juga gak apa-apa sih gak masalah cuman kayaknya kalau mereka gak makan takutnya nanti mereka pada sakit gitu tapi gak apa-apa sih ini yang paling baik tuh kucing ini guys ocelot yang ini dia kan udah jadi kucing tuh warnanya beda itu tuh nah ini dua ya mereka itu baik banget jinak gitu loh gak banyak tingkah udah deh aku pengen pengen apa sih pengen berenang dulu aja ya terusnya sih sekarang tuh aku tidur udah tidur ya guys soalnya sekarang aku gak bisa tidur karena aku harus rawat kucing seharian nih sampai besok ya oh iya ya katanya aku mau beli vitamin loh di pet shop gitu buat kucing-kucingnya kita tanyain dulu aja ya sama pemilik rumahnya bu apakah mau beli obat dan vitamin buat kucing sekarang boleh-boleh aja tapi mending kamu tidur dulu deh soalnya kan sekarang tuh banyak zombie atau monster yang berkeliaran kamu tidur dulu aja ya bahaya kalau sekarang keluar oh iya ya besok aja ya iya di pet shop ya belinya iya deh kan cuma di pet shop oke guys aku mau tidur dulu aduh pada keluar gak apa-apa deh kucingnya juga nanti ocelotnya pada balik lagi ya mereka cuma mau main gitu aku mau tidur dulu guys akhirnya udah pagi lagi padahal ini tuh pagi ya soalnya aku gak bawa baju jadi sekarang aku gak mandi aja ya guys ini uangnya ya uang pemilik rumah ini katanya aku disuruh buat beli kayak makanan kucing eh bukan makanan makanan oh banyak disini kayak apa sih guys namanya kayak pitangin dan obat buat kucing gitu biar kucingnya itu sehat bukan dikasih makanan doang tapi harus juga dikasih obat di pet shop ya kemana ya jalannya biar kita gak ketemuan sama golem soalnya aku takut banget tuh kan lupa lagi aku bawa makanan gimana nanti kalau aku dikejar-kejar sama golem terus aku mati lagi hah sini aja ya untung aja golem gak liat aku soalnya ini tuh ini tuh survival tapi sulit gitu ya makannya golemnya itu nyerang aku kita cepet-cepet masuk ya guys oke permisi oh iya kamu mau beli apa deh aku mau beli vitamin sama obat buat kucing ada gak oh ada lihat aja ya disana di gambarnya ada kok pasti kamu tau dong iya sih aku tau oh iya ini tuh kayak ramuan ini tuh obatnya ya guys obatnya kita beli hmm semuanya aja deh soalnya kayaknya ini belum dikirim lagi ya iya deh yang ngirim tuh belum dateng paling nanti juga siang yang ngirim obat sama vitaminnya ini makanan aku gak butuh makanan yaudah deh aku mau beli tali sama sama wadah sama wadah buat makan kucing aja ya oke deh ambil aja ya deh iya segini aja ya nah jadi semuanya berapa ya ini vitamin obat buat makan sama talinya semuanya jadi 250.000 250.000 oke aku pake uangnya 25 aja ya guys 25 nah udah makasih banyak ya deh iya sama-sama pak hmm kita jalan mana ya guys kalau disana aku takut ketemu sama golem jadi kita lewat sini aja ya soalnya eh apa sih disini tuh kayak sepi gitu ya gak ada monster maksudnya rumah dan ini lewat rumah aku aduh rumah aku aku kangen banget agak papa gak bawa pedang juga nanti aja ya guys ini bekas kemarin camping kalau kalau lewat sini mah jadi kelihatan rumah aku tuh udah hancur lagi ya malu sama orang rumah aku hancur ini udah oh makasih banyak ya kamu sekarang ajak aja kucing yang udah jinak ocewak yang udah jinak pake tali ya ajak jalan-jalan gitu dan jangan lupa juga buat kasih makan gitu ya sama vitaminnya kasih ya ke kucing-kucing yang udah jinak oh siap-siap bu siap dong oke guys aku mau kasih dulu vitamin ini udah dikasih gitu nih kamu udah ya ini kamu nah kamu ayo kita jalan-jalan biarin aja lah yang gak mau kamu eh nah kamu kamu itu dulu apa sih udah ya tinggal kita kasih eh kasih tali aja ya guys biar dia itu bisa jalan-jalan apa kita taruh dulu aja ya vitamin sama sama tali sama buat makannya kesini aja aduh maaf banget nanti aku kasih kamu makan deh sekalian aku mau bawa makanan buat kamu disini ya guys kita taruh semuanya buat nanti juga oke guys aku mau ke atas dulu buat ambil makanan kucing yang kemarin aku simpan dan makanan yang aku juga ya guys eh di bawah ya ini makanan buat kucingnya aku bawa segini aja ini makanan buat aku nah aku bawa banyak nih eh iya ya aku taruh juga dong uang yang sisa tadi hmm nah ayo kita jalan-jalan semuanya temen-temen kucing aku kita keluar dulu yuk keluar aduh kalau liat kayaknya kesusahan nah itu dong anak bayi kamu nah kamu makan eh kita dudukin dulu aja ya guys takutnya dia itu kayak berkembang biak kok susah dong nah gak apa-apa sih ah lah biar ada anaknya nah kayak gitu ayo-ayo ayo kalian aku mau makan dulu deh bentar capek gitu kalau jalan-jalan terus ah kenyang-kenyang cuman aku gak bawa air gak apa-apa deh aku izin ajakin kucing-kucing ini jalan-jalan ya oh iya-iya bagus dong kalau gitu hati-hati ya iya ayo aku gak bawa uang kita kemana ya kesini aja deh jalan-jalannya aduh kita lihat ini aja deh di jembatan ya di jembatan jangan sampai deket banget sama golem hati-hati itu kan golemnya kayaknya mau kesini tapi untung aja dia tenggelam gitu loh 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 sini dong golem ayo serang aku tapi jangan sama kucing-kucingnya ya kasihan ya guys eh kok ada anak kucing disini oh iya ya kataku tadi kan mereka itu kayak berkembang biak jadi ada anak kucing gitu ya guys oke guys kita bawa aja anak kucingnya keliling-kelilingnya disini aja ya soalnya biar gak terlalu jauh gitu kan aku juga capek kalau jauh banget jalan-jalannya hmm hei kamu kamu mau makan gak nih biar kamu cepat gede biar kamu cepat cepat besar nah udah deh soalnya dia kayaknya gak mau makan terus hmm kita bebasin aja ya guys gak usah diikat biarkan mereka itu kayak bebas gitu nanti juga kita bawa lagi oke guys sampai sini dulu aja ya dramanya dan jangan lupa juga buat subscribe makasih banyak yang udah mau nonton sampai selesai dadah bye